Bapak, dalam sehari bisa menghabiskan camba berapa kilo ini, Bapak? Tergantung tanggal, kan? Tergantung tanggal, oh iya. Paling rame berapa kilo, Bapak? Paling rame ya 20, 20. 22 kilo, dua cabang itu, Bapak, ya? Iya. Istimewa banget, tak bisa menghabiskan 20 kilo lebih sekali jualan. Wah, ini lontongnya bikin sendiri no, Bapak? Semuanya bikin sendiri, lontong balap satu porsinya ini berapa, Cak Ban? Ya, kalau per porsi ya, kalau cuma 10 ribu saja. Oh, satu porsinya 10 ribu. Kalau juga boleh, minta belanya ini 12 ribu, 15 ribu. Oh, yang mbak-mbak kuatan ya, Bang, ya? Porsinya jumbo pastinya. Pertanyaan perpintaannya, namun ada harga standar daripada porsinya. Baik, 10 ribu ya, satu porsinya, Bapak, ya? Wah, selain lontong balap ini juga ada es ketanireng ini, Bapak, ya? Nah, ini penampakan es tapi ketanireng, kudir, dan kacang hiju, nih? Istimewa banget, ini wajib dicoba. Oh, ini pulanya yang sangat kental akan terciptakan sebuah rasa yang mantap. Wuih, ini bener-bener penjualnya ini humoris, ambil banget ini. Lontong balap Cak Ban, Pasar Sukodono. Si Doarjo. Siap-siap, Cak Ban. Yakin mereka kemejer langsung ngendang melucur di Pasar Sukodono Si Doarjo. Hanya di lontong balap Cak Ban asli Si Doarjo. Lontong balap Cak Ban. Ini sebuah rasa yang wabul gede. Iya, Pak, wajib dicoba ini. Langgan ini menyelerai dengan yang tak beli es dua, butir saja sabu, yang takut tampu. Oh, kalau sarapan lontong balap wajib banget, Pak, ya? Ya, wajib terhadap yang sudah menyelerai. Menyelerai, baik-baik. Ini selalu padatang tidak boleh menekan atau ya sekedar mengarahkan berhawasannya yang dikenal oleh publik. Khususnya juga, saudara. Eskudir TKI. Begitu, Pak. Oh, gitu. Eskudir TKI. Masuk. Mantan TKI apa, Pak? TKI itu tapi ketan hitam, Pak. Oh, TKI tapi ketan hitam. Mistimewa banget. Kalau, kalau tenaga kerjanya sudah terlihat, aku orang ini sama. Itu pasti hanya es nirman. Es jeruk manis. Oh, gitu. Jeruk manis. Adik, yang sudah selesai dalam pesanannya, maka pertempatan angkir Anda adalah sekarang lakukan bayarnya dengan melalui sarana. Kek saja, ya, Dih, ya? Wah, ini antriannya sudah mulai datang ini, Rek. Lontong balap jahpan baru buka, sudah dikerubutin pembeli. Ini enggak lor, beda banget. Mirip-mirip. Lentuwe segal lentuwe. Nak tenang ini wajib banget di parang ini. Wah, ini pertanyaan asli Sidoarjo. Kita teplok. Wah. Terima kasih, Cak Pan. Loh, saatnya mencoba salah satu kuliner khas Sidoarjo paling terkenal di pasar Sukodono. Lontong balap, Cak Pan, cuma 10 ribuan saja. Oh, jolali nyeruput es godir TKI ini. Bukan TKI Tenaga Kerja Indonesia. Di sini es godir tapi ketanirnya, Cak Pan. Penasaran seperti apa rasanya? Oh, jolali nanti-nanti. Nangkin ya, kita coba di sini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mogo-mogo jer sarapan di Lontong Balap, Cak Pan, Pasar Sukodono Sidoarjo. Seperti biasa, saya mau nyoba kuahnya Lontong Balap, ini enak apa rasanya. So agar banget rajikan rahasia ini, Cak Pan. So agar rasa kuahnya ditambahin dengan rasa khas petis dan tentunya kecapnya. Pas banget, petisnya powodas. Ini pasti ini petis berkualitas. Saya baru nyoba kerasa banget rasa khas petis kudang Sidoarjo. Benar-benar, kuliner yang berbahan dasar dengan petis ini selalu identik dengan kotak Sidoarjo. Kortak udang Sidoarjo bersih hatinya. Sebersih warungnya, Cak Pan. Ini terkenal banget dengan kebersihan warungnya ini. Patut ditiru dan sangat menginspirasi kuliner-kuliner di Sidoarjo. Selain petis dan kebersihan warungnya, salah satu pembeda dari Lontong Balap, Cak Pan ini ada di Lentu. Dominan penjual-penjual Lontong Balap itu kebanyakan dominan dengan singkong. Kalau ini dominan dengan kacang lentu. Benar-benar kerasa banget. Apalagi yang paling istimewa, singkong. Dodol, bumoris banget. Ambil banget. Ini salah satu yang bikin betah pelangannya, Cak Pan. Kuahnya benar-benar saw agar banget. Hmm. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman subscriber yang sudah merekomendasikan saya untuk nyobain Lontong Balap, Cak Pan. Yang super makce. Lebih enak tenang. Hmm. Benar-benar khas banget. Gurih. Gurihnya santan, kacang hijau. Ditambah lagi dengan kudir plus gula merahnya Cak Pan. Benar-benar. Benar-benar di atas rata-rata es kudir ya. Kalau kalian makan lontong, sarapan lontong di sini. Harus nyobain es kudir TKI-nya Cak Pan. Masya Allah. Kacang hijau juga main-main kowontel banget. Hmm. Cuma 6 ribuan aja kalian sudah bisa menikmati satu porsi jumbo es kudir TKI-nya Cak Pan ini. Mulai dari tapi ini ada ketanirnya, ada kacang hijau, ada kudirnya, ada kudirnya, ada ini bisa jadi es yang paling murah di Sido Harju. Mereka pedesan lontong balap, ini ruput es kudiri di sini ya. Mereka menikmati. Wah, wajib banget nih, parah nih. Untuk lontongnya ini bener-bener juara banget. Ini lontong homemade. Industri dari Cak Pan sendiri lembut banget, empuk banget. Ini adalah lontong paling lembut yang pernah saya makan di Sido Harju. Aroma dari kuahnya, cukak petisnya ini kuat banget. Hmm. Kurihnya mewah banget. Hmm. Memang salah satu kunci lontong balap enak itu, salah satunya ada di segernya kuah dan juga petisnya. Ini mewakili salah satu lontong enak yang di Sido Harju. Lontong balap yang enak di Sido Harju, ini sudah mewakili. Hmm. Hmm. Sudah sejak tahun 90-an ini dapat berjualan lontong balap. Jadi, sudah pantas banget dibilang lontong balap legendaris di Suko Dono Sido. Sejak tahun 90-an ini kira. Aku sih es di kelas enung nih, 96. Hmm. 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 selesai sudah saya menikmati satu porsi jumbu lontong balapnya capan yang super istimewa banget wajib banget diparani di area pasar Sukotono sebelah selatan, gampang banget dari pintu masuk selatan lurus aja di kanan jalan oke terima kasih, nikmat hidup ini jangan lupa beribadah, berdoa jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa